Selanjutnya nih lor, ini Kejaksaan Negeri Sarolangun akhirnya berhasil menangkap terpidana kasus kekerasan dalam rumah tanggo. Setelah tiga bulan lamonya menjadi daftar pencarian orang atau buronan. Kemana beritanya? Ini dia. Masuk daftar pencari orang atau DPO kejari selama tiga bulan terakhir. Kejaksaan Negeri Sarolangun akhirnya berhasil menangkap Harry terpidana kasus kekerasan dalam rumah tangga. Harry telah menjalani sidang di pengadilan dan difonis dengan hukuman dua tahun penjara. Setelah berhasil ditangkap di rumah miliknya di desa Pelawan Jaya pada Rabu sore, Harry dieksekusi ke lapas kelas 2B Sarolangun. Kasih intel Kejaksaan Negeri Sarolangun, Rickson mengatakan, Sebelumnya Kejari telah dua kali berusaha melakukan penangkapan terhadap terpidana. Namun Harry sempat mengancam petugas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan samurai. Namun ketiga kalinya Harry terpidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diamankan oleh petugas meski ada perlawanan dari terpidana. Setelah melakukan penangkapan terhadap salah satu terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang terhadap terpidana tersebut, sudah mempunyai putusan pengadilan. Terpidananya atas nama Harryanto alias Harry alias Koko, anak dari Suheli. Terpidana ini diputus penjara selama dua tahun, terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Terpidana tidak kooperatif pada saat kita lakukan eksekusi yang pertama. Terpidana melakukan upaya perlawanan dengan mengancam petugas kami menggunakan senjata tajam dalam bentuk samurai dan parang. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan.